Intro Hai Assalamualaikum adik-adik kelas 3 Pada video kali ini kita akan belajar tema 1 Subtema 2 Pembelajaran 3 Intro Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan Pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Cobalah mempraktikan gerakan tersebut Sambil bernyanyi lagu tepuk tangan Yuk kita menari sambil bernyanyi ya Intro Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari Direntangkan di bengkokan putar pergelangan Acu depan diletikan ayo tepuk tangan Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari Direntangkan di bengkokan putar pergelangan Acu depan diletikan ayo tepuk tangan Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari Direntangkan di bengkokan putar pergelangan Acu depan diletikan ayo tepuk tangan Bagaimana perasaanmu saat menari? Senang? Dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Dapat ya? Berlatihlah dengan tekun agar kamu dapat menari dengan baik Dapatkah kamu membuat contoh gerakan tangan yang kuat dan lemah pada sebuah tarian? Bekerjalah secara berkelompok Lalu diskusikan mengenai gerakan yang akan kamu ciptakan Gerakan yang kamu ciptakan dapat menirukan gerak benda yang ada di sekitar Tampilkan hasil kreasi kelompokmu di depan kelompok lainnya Untuk dapat menari dengan baik Kamu perlu banyak berlatih Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat Dengan badan yang sehat Kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik Makanan penting untuk kesehatan Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah Makanan yang menyehatkan dan bergisi Berikut makanan yang menyehatkan dan bergisi Makanan pokok misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu Lauk-pauk misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi Sayur-sayuran misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis Buah-buahan misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu Susu misalnya susu sapi dan susu kambing Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat Protein, lemak, vitamin, mineral, dan air Karbohidrat terdapat pada makanan pokok Protein terdiri atas dua jenis Yaitu protein hewani dan protein nabati Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan Misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan Misalkan tempe dan tahu Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu Ciklah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi Akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik Nah, amati gambar makanan berikut ini Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja Atau bahkan dihindari Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia Nah, gambar yang pertama ini adalah buah-buahan Ini sebaiknya dimakan setiap hari Jadi kita centang Alasannya karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari Kemudian gambar yang kedua ini adalah permen Ini sebaiknya dimakan sesekali saja Karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan Jika disantap setiap hari Jadi kita silang ya Kemudian gambar yang ketiga adalah es krim Ini juga kita silang Karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan Jika disantap setiap hari Kemudian gambar yang berikutnya adalah coklat Ini kita silang juga Karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan Jika disantap setiap hari Kemudian gambar yang berikutnya adalah susu Ini termasuk makanan yang sebaiknya dimakan Atau dikonsumsi setiap hari Alasannya adalah karena mengandung vitamin dan protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari Jadi kita centang ya Kemudian gambar yang terakhir ini adalah lauk pau Ini juga kita centang Alasannya karena mengandung protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita Banyak petani melakukan perkembang biakan buatan untuk buah-buah Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat Melalui kegiatan perkembang biakan buatan Petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen Melalui kegiatan pencangkoan Sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam dua kali panen? Jawabannya 3.400 ditambah 3.400 Sama dengan 6.800 Masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan? Gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah Nah sekarang coba selesaikan soal di bawah ini dengan benar A. Pada musim panen dihasilkan dua keranjang buah jambu Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu Berapa jumlah buah jambu dalam dua keranjang tersebut? Berarti 1.750 ditambah 1.850 Kita susun ke bawah ya 0 ditambah 0 sama dengan 0 5 ditambah 5 sama dengan 10 Kita tulis 0 1 kita simpan 1 ditambah 7 Ditambah 8 Hasilnya adalah 16 6 kita tulis 1 kita simpan 1 ditambah 1 Ditambah 1 Hasilnya adalah 3 Jadi jumlah buah jambu dalam dua keranjang tersebut adalah 3.600 buah jambu 2. Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya Kebun Pak Komar menghasilkan dua truk semangka Truk pertama memuat 1.200 buah semangka Truk kedua memuat 1.800 buah semangka Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Kita susun ke bawah ya 1.200 ditambah 1.800 0 ditambah 0 sama dengan 0 0 ditambah 0 sama dengan 0 2 ditambah 8 sama dengan 10 0 kita tulis 1 kita simpan 1 ditambah 1 ditambah 1 Sama dengan 3 Jadi jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar adalah 3.000 buah semangka Bisa ya? Oke, sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton